Oke bro, welcome back lagi di channelku Dan pada video kali ini Gue akan bahas tentang ini sih guys Yang sempat kemarin aku review Dan unboxing kemarin yaitu Pillagio Home Styling Clay Hold, mega hold Jadi seperti ini Aku akan sedikit cerita gimana sih Pengalamanku menggunakan Pillagio Home Styling Clay Ini itu selama Beberapa jam Selama beberapa jam ya Ya ini kan sekarang itu cuacanya Bener-bener panas Gitu kan Bener-bener panas, terus Bikin berkeringat gitu loh Kalian bisa merasa diri Disini tuh aku bener-bener berminyak banget ya Bajuku juga sampai Basah Dan aku pakai Pillagio ini Itu dari tadi Sore sih Sekitar jam, habis asar jam 3an Sampai Sekarang guys Dan ini masih ada sedikit efeknya guys Dan Meskipun tercampur dengan Sedikit keringat Sedikit air gitu Ini masih Bisa Apa ya Bikin rambut kalian Itu lebih Rapi dan berkilau guys Ya ini adalah penggunaan Pillagio Styling Clay ini guys Dan aku juga sudah menggunakannya cukup banyak Colekannya udah segini guys Dan kalau menurutku sendiri sih Kalau kalian Melakukan banyak sekali kegiatan Ya Kalian Bisa menggunakan Pillagio Styling Pomade ini Ya Banyak kegiatan disini tuh Kalian banyak sekali movement atau Warawiri Ya warawiri ya Intinya Banyak gerak gitu loh Dan disini itu Pakai Pillagio Home Styling Clay ini Dia bisa handle Gitu loh Kecuali kalian olahraga ya guys Dan kalau Untuk olahraga itu Sebenernya ada sendiri Produknya Ya Aku pernah bahas Cek aja Di playlist Nanti mungkin Kalau inget Akan aku embed Kesini Alright Kalau nggak ya disini lah Tercampur beberapa minyak Oil Seperti Disini ada Caster Oil Dan Olive Oil Terus juga ada Biswake juga Dan ini aku juga Belum menemukan Apa ya Claynya sih Kalau setauku ya Clay Pomet itu Biasanya menggunakan Kaolin Clay Kalau nggak Bentonit Tapi kalau ini Aku nggak menemukan sih Dan aku masih ragu guys Ini bener-bener Clay Atau nggak sih gitu kan Tapi yang jelas Mungkin Aku juga akan bahas Lebih detail lagi Tentang produk Belaju ini Tapi yang jelas Ketika digunakan Selama Ya hampir seharian Setengah hari lah Hampir setengah hari Ya 8 jam lah 8 jam Itu Recommended banget guys Dan Gue saranin Kalau emang lu Punya rambut yang ikal Terus Kerjaan kalian juga Nggak Ekstrim banget Nggak Olahraga Nggak sampai berkurung Ngotong Sampai Basah Kayak gitu Ini bisa guys Untuk menghidle Rambut kalian yang ikal Dan ini juga Kalian bisa melihat sendiri Disini Masih bisa membentuk Rambut Gitu loh guys Tau sendiri ya guys Kalau Rambut ikal Itu biasanya Kalau Kering Nggak ada Pomet Itu akan Kayak singa Itu loh guys Oh my god Dan kemudian Juga akan Ngembang Gitu Ya kalian pernah Kalau kalian ikal Pasti juga Paham sih Dengan apa yang Aku ngomongin Biasanya itu akan Lebih mengembang Gitu Terus Kayak Susah diatur Gitu Nah Tapi dengan Pomet yang Aku gunain ini Ya Aku juga sempat tes Karena aku juga sedang Melakukan Testing Pomet ini Ini bukan Pomet sih Ini tuh Styling clay Styling clay Dan Apa ya Ini tuh Gimana ya Harganya tuh Oral Di bawah 50 Tapi juga Memberikan Hasil yang Lumayan sih Kalau kataku sendiri Nggak Buruk-buruk amat Nggak Baik-baik amat sih Middle Middle Tengah-tengah Dan ini juga Mungkin teksturnya Itu hampir Mirip Dengan Apa ya Gatsby Pomet Nah Hampir mirip Tapi kalau Gatsby Pomet Itu dia Daya holdnya Itu dia lebih rendah Ini lebih tinggi Ya Kalau aku Ngerasain sendiri Kayak gitu Karena aku udah Pernah coba Pakai yang Stelling Pomet Yang Gatsby Itu Nggak terlalu kaku Kalau ini tuh Bisa sedikit Lebih kaku Meskipun Nggak kaku-kaku amat Tapi ya Bisa Untuk Merapikan rambut kalian Dan Tahan lama Alright Ini meskipun aku Kena keringat Ya Itu Nggak langsung Hilang Berbeda dengan Gatsby ku Yang Apa sih kemarin Yang Made Mulder Itu Itu beda lagi ya Pometnya Jenisnya Itu dia Kalau kena Keringat Ketika aku Keringatan Itu Biasanya langsung Keluar Putih-putih Guys Pometnya itu Kayak Campur Dengan keringat Dan keringat Itu Warnanya Putih Bikin Gatel Oke guys Mungkin itu tadi Ceritaku Pengalamanku Menggunakan Stelling Pomet ini Selama Beberapa jam Kurang lebih 8 jam ya Selama 8 jam Dan Kalian bisa Menilai sendiri Apakah Pilagio ini Worth it Atau enggak Di rambut kalian Kalian bisa Menyimpulkan Sendiri guys Kalau aku sendiri Itu Cocok Ya Dan Gue rekomendasiin Pomet Stelling clay Atau penata rambut Ke kalian Ini guys Kalau kalian Mau coba-coba Gunakan produk Penata rambut Yang cukup murah Dan harga terjangkau Jawabannya adalah Ini guys Alright Cobalah Beli ini dulu Alright Mungkin Di episode Budi-krutnya Gue juga akan Bahas tentang Ini versus Suavecito Kebetulan Suavecito Masih ada Dan Tunggu saja Videonya Alright Jadi bagi kalian Yang penasaran Langsung saja Subscribe Dan Aktifkan Notif Loncengnya Agar ketika Aku upload video Kamu langsung Bisa dapat Notifikasi Secepat gila Alright I am Uplative See you next time And sampai jumpa Tunggu Tunggu Terima kasih.